Intro Telur, saya ini lokasi peletakan batu pertama Utawa Batu Kawitan Yang rencana ini KP3W Pertondo Dibangunnya Monumen Perjuangan Trip Di Gunung Sarik ini Jaman Sakmono, untuk Kawitan tahun Rongewusongolas Acara peletakan batu pertama ini lumayan geden-gedenan Yang jenengnya Gubernur Jawa Timur Jaman Sakmono Yaitu Pak Dekarwo, Sukarwo Karena poro jajaran ini Kepulau Dinas Termasuk Pansus DPRD Surabaya Yang membahas perkara perubahan nama jalan Yaitu Jalan Gunung Sarik Dari sebagian Jalan Rabu Siliwangi Tapi emangnya di acara yang ketoknya Gede yang saya mau Sampai Pemekanit Tahun Rongewurong Polo Sampai Kepunduti Mbah Marbai Yaitu Veteran Perjuang Yang menyemangati Awak Dewi Yang tahu Rekodoyo mempertahankan Kawasan Gunung Sarik ini Proses Pembangunannya Dik Durung Kalaksanan Sampai Kepulau Dinas Sekarang ini Awak Dewi Yosek Duru Ngerti Kira-kira Kepulau Dibangun Kapan Sampai Kepulau Dinas Sampai Kepulau Dinas Ini Kudu Dileksanakno Mergo ini janjini Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lumantar Pada Karwo Nangguni Poro Sepuh Nangguni Poro Pahlawan Nangguni Poro Pegiat Sejarah Sekarang ini KP mengganti Mengkompensasi Secuil Jalan Gunung Sari Dari Jalan Rabu Siliwangi Sekarang ini Koncoku Pak Awe Sekarang ini Kecatat dari Anggota Dewan DPRD Surabaya Sekarang ini Rekodoyo mempertahankan Kawasan Bersejarah Sekarang ini Sekarang ini Sekarang ini Dari Pengamat Kebijakan Publik Sekarang ini Eman Sampai Isok Lali Mongko Seremonial Peletakan Batu Pertama Ini Geden-Gedenan Sekarang ini Mbah Marbai Tanggal 10 September Rongemu Rompolo Kapanane Koyok-koyok ngilingno Sekabai Pihak Bab Janjini Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lumantar Gubernuri Jaman Sakmono Sukarwo Sekarang ini Dari Pengamat Kebijakan Publik Sekarang ini Tau Lunggu Nang DPRD Kuto Surabaya ini Kita semua prihatin Terhadap kondisi Atau fakta yang ada saat ini Di tempat inilah Terjadi Peletakan Batu Pertama Yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur saat itu Pak Dekarwo Bersama beberapa penggiat sejarah Dan tidak kalah penting saat itu adalah Hadir juga Abah Marbai Salah satu veteran Pejuang trip Yang masih hidup saat itu Beliau kemudian hadir Bersama teman-teman Untuk melakukan Prosesi Peletakan Batu Pertama Dan ini tempatnya Sampai Era Pak Dekarwo Sudah berganti Sampai Abah Marbai Seminggu yang lalu Telah dipanggil Pulang Sang Khalid Tidak kunjung juga Kita melihat Adanya Tertenggar Berdiri di sini Ini masih ada Sisa-sisa kayu Waktu acara seremonial Dihadir oleh Pak Dekarwo Nah hutang seperti inilah Yang tentunya Sangat kita sayangkan Kalau sampai Era pergantian Pak Dekarwo Sekarang dijabat oleh Ibu Kofipa Tidak kemudian Merealisasikan Monumen Tertenggar ini Tentu kita berhutang banyak Kepada Abah Marbai Dan teman-teman yang lain Yang telah gugur Satu persatu Mungkin Abah Marbai Ini yang terakhir Lahan Mau peletakan Batu pertama Sengkap ini dibangun Monumen Perjuangan Trip Ditaksir Sikono masalah Ya itu masalah Antara ini Pihak Pertamina Ambek Yayasan Yani Golf Mongko Lek dipitung mana Titik rencana Pembangunan Monumen ini Oleh Nok Pinggiri Kali Sengsak jani Wee Balai Besar Sungai Timbangannya Rami-rami Perkorolahan Sengsak jani Pemprov Jawa Timur Isok golek Lokasi Alternatif Nok Kawasan Gunung Sari Lokasi Alternatif ini Nok Pulut Jalan Sehingga Atoh Tokok Jembatan Rolak Gunung Sari Seandainya Lahan yang semula Tempat peletakan Batu pertama itu Menjadi Sengketa Ya sehingga Menyulitkan Pemerintah Provinsi Untuk membangun Monumen tersebut Saya pikir sepanjang Jalan Gunung Sari Ini ada beberapa Titik lokasi Seperti hal yang sekarang Saya berdiri disini Pulau Jalan Ya ada beberapa Pulau Jalan disini Nah ini salah satu Pulau Jalan yang menuju Ke Jembatan Rolak Saya pikir disini juga Sangat strategis Apabila kemudian Meletakkan monumen Di tempat seperti ini Ini sangat strategis Artinya Dilalui oleh Berbagai kendaraan Dan mereka bisa Melihat sendiri Pesan-pesan Yang akan disampaikan Melalui Monumen Trip ini Lokasi ini Ancen gak se-strategis Koyok Nang lokasi Nang ngarepi Yani Golf Merga lokasi ini Oleh Nang lemah durur Sing gampang Delok aneh Tekok wetan Ambek tekok kulondalan Gak ngurangi arti Ambek makna Perjuangan Sing isok Diekspresik No liwat Monumen Lokasi Pulau Jalan Isok Digawi Lokasi Dibangune Monumen Pembangun Teak Melayu Seat 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 Seat